Halo semua, saya berbagi cerita tentang bagaimana saya sering kata semangat karena view youtube saya yang sedikit Saat merasa bahwa kerja keras-kerasa sia-sia, penting untuk mengingat beberapa hal yang bisa membantu kamu menjaga semangat Nomor 1, evaluasi tujuan Tanyakan pada diri sendiri, apa sebenarnya yang ingin dicapai Jika tujuan utamanya adalah mendapatkan pengakuan atau uang, hasil mungkin membutuhkan waktu Dan mungkin kalau misalnya uang dan pengakuannya sedikit, Anda akan sering sekali merasa kecewa Namun jika tujuannya untuk menyampaikan cerita atau ide, maka setiap langkah kecil tetap memiliki makna Meskipun tidak secara langsung mendapatkan hasil Bagaimana kita melihat proses Seringkali proses kreatif kita sendiri adalah hasilnya Coba menikmati proses penciptaan daripada terlalu fokus pada hasil-akhir Reviews, tawaran kerja, atau tawaran kolaborasi Ingat, kreatifitas adalah marathon, bukan sprint Umpan balik dari komunitas Cobalah menemukan komunitas yang bisa memberikan feedback yang konstruktif Mungkin ada platform selain youtube yang lebih spesifik untuk seni video dan bisa memberikan exposure yang lebih baik Keempat adalah eksplorasi niche Seperti yang kamu sebutkan, menemukan demand itu penting Caranya bisa dengan melakukan riset pasar Dengan pelajari konten yang sedang populer di youtube atau platform lain dalam bidang audiovisual Perhatikan apa yang menarik perhatian penonton Dan coba adaptasikan dengan gaya khas kamu Kelima adalah konsistensi Terkadang suksesan di dunia digital memerlukan waktu yang panjang Konsistensi dalam berkarya dan mempublikasikan video secara teratur bisa membantu membangun audiens secara berlahan Keenam adalah berpikir jangka panjang Jangan patah semangat jika dalam waktu singkat belum terlihat hasil yang diharapkan Banyak kreator yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan hasil dari kerja keras mereka Yang ketujuh adalah kolaborasi Mungkin bisa membantu dengan bekerjasama dengan kreator lain, berbagi audiens, dan mendapatkan inspirasi dari perspektif yang berbeda Yang terpenting, jangan sampai perasaan sia-sia menghentikan kreativitasmu Setiap karya yang kamu hasilkan adalah langkah ke depan baik untuk dirimu sendiri maupun untuk perjalananmu sebagai seorang kreator Jadi, tunggu apa lagi? Saya nantikan ya karya-karya Anda selanjutnya Terima kasih telah menonton!